Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat-sangat menarik Dan saya sangat percaya Ini akan sangat Memberkati engkau Sehingga engkau menjadi Wanita idaman Sekaligus engkau Menjadi wanita yang Terbaik Dan saya berharap Ini membantu teman-teman Untuk kemudian Bisa bersikap dengan Bijaksana Lima tips Menjadi Wanita idaman Wanita yang terbaik Wanita yang menginspirasi Yang pertama Please Teman-teman cewek Jagalah penampilanmu Tidak boleh Berpenampilan Yang Sembarangan Boleh Sederhana Tapi Elegan Karena Kalau kita Sembarangan berpakaian Dari mana Jalan ceritanya Kita akan Diidamkan Diidamkan Di sini Dalam arti Yang benar ya Ada juga Orang mengidamkan Tapi yang diidamkan Itu yang negatif Dia idamkan cewek ini Karena mungkin Kelihatan Seksi Jadi Dia pengen Dekat sama Perempuan itu Karena Napsu Jadinya Itu juga Bisa Dia ingin Dekatin Tapi karena itu Jadi Jaga penampilan Yang Membuat Orang Dekatin Kamu Orang Mengidamkan Kamu Karena yang Baiknya Karena yang Benernya Saya dapati Di zaman Sekarang ini Banyak Model Model Pakaian Yang begitu Sangat Terbuka Bahkan Hanya menutupi Hal-hal Yang sensitif Dan itu pun Kelihatan Jelas Dan Saya dapati Berapa Banyak Perempuan Kemudian Bangga Untuk Memakai itu Dan Dia bangga Disebut Seksi Seperti itu Akibatnya Orang Dekatin dia Bukan karena Kagum Bukan karena Dia wanita Impiannya Tapi karena Napsu itu tadi Untuk itu Teman-teman Cewek Kalau mau Menjadi wanita Yang terbaik Wanita Yang diidamkan Jaga Penampilanmu Gak boleh Sembarangan Gak boleh Yang terbuka Begitu Tapi Cobalah Jaga Kesopanan Kesantunan Namun Sederhana Namun Elegan Nah kalau Teman-teman Cewek Bisa melakukan itu Itu Idaman banget Sebenarnya Dan biasanya Yang mengidamkan itu Laki-laki Yang bener Bukan laki-laki Yang aneh-aneh Tapi yang bener Nah kamu kan Mau punya pasangan Yang bener Yang bukan Yang aneh-aneh Jadi Kalau mau Dapat pasangan Yang bener Ya sikapmu juga Mesti yang bener Jangan yang aneh-aneh Itu yang pertama Yang kedua Tips menjadi Wanita Idaman Maka yang kedua Adalah Jadilah Pribadi Yang ramah Kamu orangnya Friendly Banget Kamu senang Menyapa Orang lain Kamu senang Memotivasi Orang lain Kamu senang Tersenyum Kesiapa saja Jadi memang Aura yang kamu Tampilkan adalah Aura yang baik Aura yang positif Kamu senang Memotivasi Orang-orang Bahkan Kamu gak gampang Marah Kamu gak gampang Kecewa Kamu gak gampang Dendam Segala macam Kamu Memang Wanita yang Ramah Orang itu Kalau ketemu Kamu Nyaman Aman Dan tidak terkejut Kalau kemudian Kamu banyak Keluarga Dimana-mana Karena mereka Merasa Nyaman Dekat Sama kamu Bahkan Wanita yang Ramah Biasanya itu Dirindukan Eh kemana aja Udah lama gak ketemu Lagi ngapain Kegiatan apa Karena apa Karena keramahanmu Tadi Kamu menjadi Idaman Menjadi Wanita yang Diimpikan Bahkan Bahkan Pria Menginginkan Punya pasangan Yang seperti Kamu Yang ramah So Belajar menjadi Pribadi yang ramah Bisa Karena Biasa Biasakan Oke Itu yang Kedua Lalu Kemudian Yang ketiga Menjadi Wanita Idaman Tipsnya Yang ketiga Adalah Jadilah Pribadi Yang Percaya Diri Karena Kalau kamu Tidak Percaya Diri Gimana Kamu Mau jadi Idaman Kamu Sendiri Aja Tidak Mengidamkan Dirimu Kamu Sendiri Aja Menilai Dirimu Gak Bener Kamu Aja Menaruh Nilai Kedalam Dirimu Salah Bagaimana Orang Mau Mengidamkan Kamu Untuk Itu Kalau kamu Percaya Diri Karena Kamu Memang Mensyukuri Dirimu Ya Terlepas Kamu Punya Kekurangan Terlepas Kamu Punya Kelemahan Dan Saya beritahu Bukan Cuman Kamu Aja Neng Banyak Orang Di luar Sana Semua Orang Di Muka Bumi Ini Semua Orang Cewek Cowok Semua Punya Kekurangan Semua Punya Kelemahan Tapi Masalahnya Adalah Mensyukuri Apa Nggak Itu Penting Orang Yang Percaya Diri Betul Betul Percaya Diri Itu Self Image Itu Udah Bener Tapi Orang Yang Pesimis Orang Yang Rendah Diri Self Image Itu Bermasalah Untuk Itu Bersyukur Atas Dirimu Jadilah Pribadi Yang Percaya Diri Karena Kalau Kamu Percaya Diri Kamu Akan Melakukan Apapun Itu Mantap Nggak Nggak Ragu Tapi Mantap Melakukan Apapun Terus Kemudian Langkahmu Itu Cepat Beda Langkah Orang Yang Pesimis Dengan Langkah Orang Yang Percaya Diri Beda Langkahnya Lebih Cepat Orang Yang Percaya Diri Artinya Dalam Arti Lebih Maju Perkembangannya Lebih Real Progresnya Lebih Nyata Karena Apa Percaya Diri Dan Orang Yang Percaya Diri Ini Jadi Inspirasi Orang Yang Percaya Diri Ini Jadi Idaman Banyak Orang Asik Dia Kayaknya Nyaman Banget Sama Dirinya Dia Kayaknya Enjoy Banget Dia Kayaknya Percaya Diri Tinggi Banget Nah Tanpa Kamu Sadari Itu Saja Membuat Kamu Disenangi Banyak Orang Dikagumi Bahkan Diidamkan Dan Saya Percaya Yang Namanya Pria Kalau Mencari Pasangan Hidup Nggak Mungkin Cita-citanya Mencari Yang Pesimis Nggak Mungkin Nggak Mungkin Cita-citanya Mencari Yang Rendah Diri Nggak Mungkin Pasti Kerinduannya Cita-citanya Pasti Punya Pasangan Yang Percaya Diri So Teman-teman Cewek Kalau Kamu Mau Menjadi Wanita Idaman Percaya Diri Itu Yang Ketiga Lalu Kemudian Yang Keempat Tips Menjadi Wanita Idaman Maka Yang Keempat Adalah Jadilah Pribadi Yang Mudah Bersyukur Apapun Yang Terjadi Di Dalam Kehidupanmu Mudahlah Bersyukur Entah Kamu Sekarang Lagi Ada Masalah Entah Tekanan Yang Kamu Sedang Alami Mungkin Begitu Kuat Tekanan Itu Entah Mungkin Kamu Lagi Diterpagosip Entah Mungkin Kamu Lagi Di Fitna Entah Kekarjaan Mu Usahamu Lagi Tidak Berkembang Atau Gitu Gitu Aja Tetap Bersyukur Tetap Ya Kamu Upgrade Skill Upgrade Kemampuan Tetap Harus Tapi Kamu Mesti Bersyukur Atas Dirimu Kalau Kamu Bersyukur Atas Dirimu Itu Akan Ada Perubahan Perubahan Progres Progres Yang Signifikan Untuk Itu Belajar Bersyukur Bahkan Saya Sangat Percaya Di Balik Ucapan Syukur Itu Inner Beauty Kita Terpancar Kecantikan Yang Dari Dalam Yang Membuat Orang Terkagum Terpancar Terpancar Bahkan Ada Miracle Ada Mujizat Ketika Kita Bersyukur Tuhan Senang Melihat Umatnya Yang Bersyukur Dan Dan Di Balik Ucapan Syukur Ada Miracle Ada Ada Mujizat Dan Ada Blessing Ada Berkat Tuhan Ya Itu Yang Keempat Yang Terakhir Tips Menjadi Wanita Idaman Maka Yang Terakhir Adalah Jadilah Perempuan Yang Betul Betul Mengasihi Tuhan Kata Mengasihi Tuhan Disini Artinya Kamu Suka Beribadah Kamu Suka Berdoa Kamu Suka Bersekutu Dengan Tuhan Kamu Suka Membantu Orang Kamu Suka Bersedekah Seluruh Kehidupanmu Seluruh Aktifitasmu Itu Menggambarkan Kedekatanmu Dengan Tuhan Nah Wanita Yang Seperti Ini Adalah Wanita Idaman Mana Bercita-cita Atau Mengidamkan Punya Punya Pasangan Yang 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 Berengsek Gak Ada Semua Pria Yang Baik Pria Yang Benar Pria Yang Profesional Mereka Menginginkan Punya Pasangan Yang Takut Akan Tuhan Mereka Menginginkan Pasangan Yang Mengasihi Tuhan Jadi Teman-teman Cewek Jadilah Pribadi Yang Betul-betul Dari Hatimu Itu Mengasihi Tuhan Dan Lihatlah Kamu Akan Menjadi Wanita Idaman So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Tetap Semangat Antusias Hari Ini Hari Luar Biasa Hari Yang Penuh Dan Berkat Berkat Tuhan God Biasi